Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya, kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini tentu Ada dua kelompok ya, nanti yang mencoba memani kita belajar bersama tentang Sejarah Peradilan Agama di masa-masa kekhalifahannya setelah kekhalifahannya Insyaallah nanti juga menjadikan satu bentuk refleksi kesejarahan masa lalu Terutama mungkin juga teman-teman telah membaca, menimak, merefleksikan Bagaimana dinamika perjalanan sejarah, umat Islam, peradaban yang pernah Di era kemasan gitu, dan nanti tentu menjadi satu rekomendasi di masa mendatang Untuk hal-hal yang bisa lebih baik lagi dijalankan Baik, untuk kelompok yang pertama Kita silahkan, saya jadi count host dulu Mbak Mariyama Nanti kalau sudah bisa dikembalikan lagi Supaya nanti di kelompok yang kedua kita bisa alihkan ke host yang lain Begitu ya Sampun Mbak Mariyama Faradila, silahkan sudah jadi host Kiranya mau di share screen Untuk membantu ya proses kita Belajar bersama tentang sejarah di Peradilan ya, masa Mbak Abasi ya Silahkan, waktu sepenuhnya Karena ini nanti ada kuliah lagi jam berapa Mbak Arina, Mas Eli? 10.20 10.20, jadi pagi ini kita bisa bagi ya waktunya lah ya Nanti gimana, presentasi dulu Lalu tanya jawab atau langsung dipresentasikan Tanya jawabnya sekaligus setelah dipresentasikan kedua tema itu ya Oke, Mbak, silahkan Terima kasih kepada Ustadz Baiklah, saya di sini akan memoderatori dari kelompok 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati dosen mata kuliah sejarah peradilan agama Ustadz Dr. Ahmad Zainul Rosit SHIMA Serta tak ketinggalan pula teman-teman kelas A dan kelas B mata kuliah Sejarah perbandingan peradilan agama yang berbahagia Puji syukur malirah kita panjatkan kepada Allah SWT Atas rahmat berupa kesehatan Sehingga kita bisa melaksanakan kuliah secara daring pada pagi hari ini Tak lupa juga, salawat serta salam Semoga tetap tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Abu Muhammad SAW Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir Amin, amin, ya rabbal alamin Sebelumnya, perkenalkan Saya Robi Adunajah sebagai moderator Yang akan membantu kegiatan diskusi kelompok 10 pada pagi hari ini Sebelum presentasi dimulai Ijinta saya sebagai moderator Untuk memperkenalkan anggota kelompok 10 Yang akan menyampaikan presentasi pada siang hari ini Yang pertama ada Saudara Ahmad Khairuddin Yang kedua ada Saudara Ahmad Zainuddin Yahya Yang ketiga ada Muhammad Fahmi Kismatutoyibin Yang keempat ada saya sendiri Robi Adunajah Yang kelima ada Khairu Mutmainatul Hamidah Ada pun susunan acara presentasi yang akan kita lakukan pada pagi hari ini Di antaranya yang pertama pembukaan Yang kedua penyampaian materi oleh para pemateri Yang ketiga sesi tanya jawab Yang keempat masukan atau arahan dari dosen mata kuliah Yang terakhir yaitu penutup Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan Marilah kita mulai perkulihan pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari kelompok 10 Kepada Saudara Ahmad Khairuddin Waktu dan layar kami persilahkan Oke terima kasih kepada moderator Langsung saja Masa dinasti Abesiyah Masa dinasti Abesiyah Setelah kekuasaan Umayyah berakhir Kendali kekuasaan Islam dipegang oleh dinasti Abesiyah Masa ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan Dalam sejarah Islam Masa ini dikenal sebagai zaman keemasan Pemerintahan Abesiyah berlangsung selama 524 tahun Dari 132 sampai 656 Hijriyah Atau 750 sampai 1261 Masai Masa daulah Abesiyah Masa daulah Bani Abesiyah terpusat di Bagdad Selama lima setengah abad Dengan tiba 37 halifah Abu Abbas al-Sofah adalah halifah pertama Dan Abu Ahmad Abbas al-Sofah adalah halifah terakhir Next 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 Peradilan masa Bani Abbasiyah Pada masa Bani Abbasiyah Hukum Islam mengalami perkembangan yang banyaknya mawali yang masuk Islam Pada masa Bani Umayyah Pada masa Bani Umayyah Islam telah berhasil menguasai pusat-pusat peradaban Yunani Harun al-Rasid menjadi halifah pada tahun 787 Masai Sebelumnya ia belajar di Persia sehingga ia cinta dan gemar pada ilmu pengetahuan dan filsafat Pada masanya Pada masanya lah Berbagai kemajuan dicapai dan dimulai Simulipulah penerjemahan buku-buku Yunani ini Kedalam bahasa Arab Serta perkembangannya organisasi peradilan Kedua Umat Islam berbayang melestarikan Al-Quran Dengan dua cara yaitu Dicatat dan dihafal Next Terima kasih keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan hukum yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya yakni masa kekuasaan Umayyah seperti tetap diberusahir kanya kebedaan hukum Najjar Al-Mazalim dan lembaga keisbah bagaimana Umayyah yang meleparkan kekuasaannya ke berbagai penjuru kawasan. Abasyah juga memperluas kekuasaannya berbagai tempat next next terima kasih. Terima kasih. terima kasih. waktu dan tempat saya kembalikan terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih pada saudara Ahmad Hairuddin yang telah mempresentasikan yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Muhammad Fahmi Ismatutu Yipin waktu dan layar kami persilahkan ya terima kasih saya akan melanjutkan peradilan pada masa Abasyah pertama pada zaman Abasyah pertama yang menjadi sumber hukum adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan pada masa Abasyah pertama lembaga peradilan dikenal dalam organisasi kehakiman dengan empat lembaga yaitu sebagai berikut A. Iwan Qodhi Al-Qudad Ibu Kota B. Quddah Al-Aqali Provinsi C. Quddat Al-Amsar yaitu Al-Quddah dan Al-Hizbah D. As-Sultah Al-Quddayah Ibu Kota dan Kota-Kota next next ada pun badan peradilan yang pada zaman Abasyah ada tiga macam yaitu sebagai berikut satu Al-Quddah hakimnya bergelar Al-Qudhi bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya yang kedua Al-Hizbah hakimnya bergelar mutasib bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera yang ketiga An-Nador Fi Al-Mazalim hakimnya bergelar Sohibul atau Qudhi Al-Mazalim bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan di atas next pengangkatan Qudhi dilakukan oleh Halifah misalnya Abilailah adalah Qudhi yang diangkat oleh Halifah Al-Mansur namun pada masa Harun Ar-Rasid Qudhi hanya mengangkat seseorang yang dianggap cakap dan mampu sebagai Qudhi sekaligus Qudhi Al-Huddah yang selanjutnya berwenang mengangkat Qudhi pada peradilan kota dan provinsi orang yang pertama mendapat kesempatan sebagai Qudhi Al-Huddah adalah Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah ini menunjukkan bahwa sistem pengangkatan dilakukan oleh Halifah baik Qudhi Al-Huddah di pusat maupun daerah next berwenang tersebut ada delapan yaitu sebagai berikut yang pertama mengangkat Qudhi yang kedua memecat Qudhi yang ketiga menyelesaikan Qudhi yang mengundurkan diri keempat mengawasi hal Ihu'al Qudhi yang kelima meneliti putusan-putusan Qudhi dan meninjau kembali putusan-putusan tersebut yang keenam mengawasi tingkah laku Qudhi di tengah-tengah masyarakat yang ketujuh mengawasi administratif dan pengawasan terhadap fatwa yang kedelapan membatalkan suatu putusan hakim saya kembalikan ke moderator terima kasih Qudhi Qudhi tidak hanya di pusat pemerintahan Bagdad tetapi juga di daerah-daerah hal ini terjadi karena banyak yang memisahkan diri dari pusat pemerintahan Bagdad istilah Qudhi tidak tidak sama di tiap daerah di Andalusia disebut Qudhi Al-Jamaah hakim-hakim pada masa ini memutuskan perkara menurut imam-imam mazhab secara taklit atau hakim muqolid karenanya terdapat perbedaan hukum dengan mazhab hakim dalam pengangkatan hakim para hakim diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah pada tiap tahunnya pengaruh eksekutif sangat tinggi pada masa ini sehingga pewenang peradilan dirasakan semakin menyempit dan terbatas pada masalah kekeluargaan saja next ide pembuatan undang-undang umum ide ini dicetuskan oleh Ibnu Muqofa wafat tahun 144 hijriah beliau mengirim surat kepada halifah Abu Ja'far al-Mansur memohon agar dibuat satu undang-undang yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk seluruh rakyat dan bagi yang perkara tidak ada ketentuan nasnya maka diambil dari pendapat yang memenuhi tuntutan keadilan dan kemaslahatan umat hal ini ditanggapi oleh halifah dan meminta agar Imam Malik menolak dan berkata sesungguhnya setiap umat memiliki ikatan ulama-ulama salaf dan masyab-masyab pada tahun 163 hijriah halifah sekali lagi mengajukannya kepada Imam Malik namun tetap ditolak dan berkata sesungguhnya sahabat nabi berbeda dalam furuk dan berserakan di berbagai negeri dan masing-masing dari mereka adalah benar demikian demikian yang dapat saya sampaikan saya kembalikan ke moderator terima kasih kepada saudari khairum mutmain antul hamidah yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ahmad Zainuddin Yahya waktu dan layar kami persilahkan baik terima kasih disini saya akan melanjutkan materi Hakim Mukallid pada masa ini Hakim tidak lagi berjihad ini berarti menyalahi syarat bahwa Hakim harus seorang mustahid dalam hal ini para ulama berbeda pendapat ulama-ulama Hanafiah menetapkan bahwa Hakim boleh memutuskan berkara dengan pendapat yang doif dari madab yang dianudnya golongan Malikiyah mengatakan bahwa seorang Mukallid harus berpegang kepada pendapat imam yang diikutinya ia tidak boleh menggunakan istihadnya karena hal ini bisa dicapai oleh orang-orang yang berpengetahuan cukup urutan di atas menunjukkan bahwa Hakim diutamakan seorang kumut setahid bila tidak ada atau sedikit diperoleh maka boleh seorang Mukallid dengan syarat dalam memutuskan berkara mempunyai pegangan baik itu matab ataupun undang-undang yang berlaku para Hakim terkenal pada masa Abasyah beberapa kodi yang terkenal pada masa Abasyah adalah sebagai berikut yang pertama Abu Yusuf Yaakub bin Ibrahim lahir pada tahun lahir pada tahun 131 hijriah atau 731 Masehi wafat pada tahun 180 hijriah atau 789 Masehi beliau adalah kodi Al-Qudha Haruf Ar-Rashid yang kedua Yahya bin Aksam lahir pada tahun 159 hijriah atau 755 Masehi dan wafat pada tahun 242 hijriah atau 857 Masehi beliau adalah seorang kodi Al-Qudha Al-Makmun yang ketiga Ahmad bin Ahmad bin Abu Daud lahir pada 160 hijriah atau 777 Masehi dan wafat pada tahun 240 hijriah atau 854 Masehi beliau adalah kodi Al-Muqtasim yang keempat San-Nunal Maliki lahir pada tahun 160 hijriah atau 777 Masehi dan wafat pada tahun 240 hijriah atau 854 Masehi beliau adalah kodi Maghrib yang kelima Al-Isbin Abdus Al-Assalam lahir pada tahun 518 hijriah atau 1181 Masehi dan wafat pada tahun 660 hijriah atau 1282 Masehi beliau adalah kodi Mesir yang keenam Ibnu Khilikan lahir pada tahun 620 hijriah atau 1211 Masehi dan wafat pada tahun 660 hijriah atau 1282 Masehi beliau adalah kodi Damascus yang ketujuh Ibnu Dagiki lahir tahun 625 hijriah atau 1228 Masehi dan wafat pada tahun 702 hijriah atau 1302 Masehi beliau adalah kodi Mesir dan Said inilah sebagian dari kodi-kodi besar yang banyak mendapat perhatian umum terkenal dalam masyarakat fikih dan dibandang sebagai pemimping ilmu Al-Fur dalam periode kedua dari Bani Abesya mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan saya kembalikan lagi kepada moderator terima kasih terima kasih kepada saudara Ahmad Zain Newton Yahya itulah penyampaian materi dari pemateri dari kelompok 10 memasuki sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahi atau menanggapi silahkan untuk on mic ataupun bisa ditulis di kolom chat mohon maaf mbak mungkin bisa dilanjutkan untuk kelompok kami dulu kemudian nanti dilanjutkan tanya-jawab injim mbak Arina semua mohon izin atas fakturnya terima kasih ini kelompok berapa mbak Arina gimana ini masih kelompok 11 oke yang Turki terusnya masih sama temanya sejarah peradilan pada masa daulah Turki Usmani yang hostnya masih sama mbak Mariam oke baik terima kasih atas waktunya setelah kita mendengarkan pemamparan dari teman-teman mengenai sejarah peradilan masa daulah Abasyah sekarang kita masuk kepada sejarah peradilan di masa daulah yang akan disampaikan oleh kelompok 11 sebelumnya perkenalkan nama saya Arina Manasi Kana sebagai moderator dan disini kelompok 11 narasumber kita terdiri dari empat narasumber yang pertama ada Afwan Surahuddin yang pertama ada Mariam Al-Faradillah dan yang ketiga ada Fuzrifah serta yang kelima ada Naufal Abdillah langsung saja kita masuk kepada narasumber yang pertama yaitu Afwan Surahuddin sebenarnya waktu dan layar dipersilahkan baik terima kasih atas waktunya di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi hukum islam pada masa kerajaan Turki Usmani hukum islam pada masa kerajaan Turki Usmani termasuk ke dalam periode ke-6 atau yang terakhir yaitu periode taklit suatu periode yang antara lain ditandai dengan adanya kecenderungan ulama-ulama untuk mencukupkan cakupan-cakupan hukum islam itu pada kitab-kitab yang diwarisi dari periode-periode sebelumnya demikian pula kitab-kitab dan pendapat-pendapat mengenai hukum islam pada periode sebelumnya itu dijadikan perujukan dalam memecahkan masalah-masalah fikir zaman kerajaan Turki Usmani adalah sebagian dari kenyataan periode taklit ini gambaran hukum dan peradilan pada masa Turki Usmani dibagi ke dalam dua periode yaitu periode sebelum Tanjimat pembaruan dan periode setelah Tanjimat pembaruan dalam dalam pembagian ini Tanjimat ditempatkan sebagai tonggak pemisah dua periode keadaan hukum dan peradilan islam di Turki Usmani arti dari Tanjimat secara berarti reorganisasi kesultanan Usmania merupakan suatu periode reformasi yang diawali pada tahun 1839 dan berakhir dengan dimulainya era konstitusional pertama pada tahun 1876 terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih atas pemoparannya Masa Luan Salaquddin kemudian kita lanjutkan kepada narasumber yang kedua dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Saudara Fusraifah kepadanya waktu dan Ya baik terima kasih kepada moderator atas waktunya kemudian saya akan memaparkan materi tentang syariat dan reformasi hukum di Turki Usmani pada masa Turki Usmani Turki memiliki sejarah panjang baik dalam politik maupun hukum dikuasaan sebelumnya itu kehalifahan Turki Usmani merupakan salah satu kekuatan dari tiga kekuatan dunia Islam pada saat itu yang berhaluan sunni Pemerintah Turki Usmani pada umumnya mengandut Mazhab Hanafi salah satu dari empat Mazhab-Mazhab Sunni yang terkemuka pada awal abad ke-16 Masehi khususnya pada masa Pemerintahan Salim I periode Pemerintahan 1512 sampai 1520 Masehi dan pada masa Suleiman I periode Pemerintahan 1520 sampai 1560 Masehi seluruh administrasi Pemerintahan Turki Usmani bersumber pada syariah mereka menciptakan unit-unit terkecil bagi administrasi sipil yang sama intensifnya dengan Khodi Mereka menyelenggarakan latih-latihannya seragam bagi ulama-ulama dan khodi mengangkat mereka dengan jabatan yang diatur secara hieraki dan mereka diberi gelar mufti agung bagi mufti yang berkedudukan di Istanbul yang secara hieraki merupakan jabatan yang tinggi dan digelari Syekhul Islam Jabatan mufti agung kemudian mencapai puncaknya pada masa kekuasaan Suleiman I yaitu ketika Abu Su'ud menjabat sebagai mufti agung pada tahun 1545 sampai 1574 Mesih Abu Su'ud berhasil menyelesaikan administrasi hukum pemerintah Usmani dengan ketentuan syariah dan pada masa pemerintah Suleiman I ini pun telah membentuk sebuah konun atau konunem sebagai hukum resmi ini pula sebabnya Suleiman I digelari sebagai Suleiman Al-Qonuni dan pada awalnya konun ini telah tersusun di bawah pemerintahan Sultan Bayazid II berada pemerintahan 1481 Mesih sampai 1512 Mesih dimana konsep-konsep hukum Islam dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum tetapi pada masa selanjutnya mengalami perubahan dengan ketentuan-ketentuan baru seperti hukum hat diganti dengan tazir janda uang ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi si terhukum yaudah terima kasih baik terima kasih kemudian slide yang terakhir akan disampaikan oleh Mas Naufal Halim apakah sudah bergabung dengan kami Naufal Abdillah mohon maaf sepertinya terkendara sinyal mungkin bisa dilanjutkan oleh rasumber kita yang lainnya yaitu saudari Mariana Faradira kepadanya waktu dan layar dipersilahkan terima kasih terima kasih kepada moderator dalam hukum pidana banyak sekali penjelasan tentang hukum fisik seperti pengambirian penggantungan bagi yang tidak melaksanakan kewajiban penggantungan bagi pelaku pemakaran dengan sengaja penjuri potong tangan bagi pemalsuan dokumen dan mata uang semua hukuman fisik tersebut diganti dengan denda atau peniksaan jika terdapat bukti-bukti yang kuat perlunya pembaruan di kerajaan Turki untuk pertama kalinya diakui sekitar abad ke-17 ketika kerajaan Usmani mulai kehilangan kekuatannya menjelang akhir abad ke-18 hubungan-hubungan dengan Barat mengakibatkan meningkatnya pencarian jati diri karena kaum intelektual dan negarawan Usmani mulai memandang western nasi sebagai prasyarat karena itu pada abad ke-19 perhatian pokok para pembaru Usmani ialah membaratkan angkatan senjata lembaga-lembaga pendidikan hukum dan politik kerajaan Usmani Usaha reformasi Turki Usmani ini mulai pada pemerintahan Sultan Mahmud II tahun 1808 sampai 1839 dengan membangun sistem hukum kekular di samping hukum syariat di mana hukum syariat berada di bawah kekuasaan syaih al-Islam dan hukum sekular di bawah dewan perancang hukum kesultanan Turki Usmani kemudian menerapkan hukum dagang pada tahun 1850 sedangkan adalah sebagian adalah terjemahan langsung dari undang-undang hukum dagang Perancis termasuk ketentuan tentang pembayaran bunga hukum pidana pada tahun 1858 yang merupakan terjemah dari kode penal atau hukum pidana Perancis kemudian Perancis kemudian hukum administrasi niaga pada tahun 1861 dan hukum perdagangan laut pada tahun 1863 disamping telah dibentuknya undang-undang berdasarkan hukum barat kerajaan Usmani telah mengkondifikasikan pula sebuah hukum berdasarkan syariah majalah atau misel yang disusun sekitar tahun 1869 sampai 1876 berbentuk aturan-aturan prinsip-prinsip yang lebih modern yang diambil dari hukum Hanafi disamping majalah pada tahun 1917 pemerintah Usmani pernah mengeluarkan sebuah undang-undang tentang hak-hak keluarga peradilan syariah yang sebelumnya berada dalam yuridiksi syekh al-islam pada periode konstitasional kedua 1917 dilepaskan dari syekh al-islam namun tiga tahun kemudian pada 1920 peradilan syariah diserahkan kembali kepada syekh al-islam terakhir tahun 1924 1924 peradilan syariah dihabiskan oleh pemerintahan republik turki dan ditempatkan di bawah yuridiksi kementerian kehakiman dan pemberlakuan undang-undang sekular saja terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih atas kelaparannya dari seluruh narasumber kami kelompok 11 mulai sejarah peradilan agama di daulah turki usman selanjutnya mungkin kami kembalikan ke moderator yang pertama mbak najat untuk melaksanakan sesi tanya jawab terima kasih terima kasih kepada mbak arena kembali lagi dengan kelompok 10 jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau menambahi silahkan bisa open mic atau bisa ditulis di kolom chat silahkan selamat menikmati silahkan kepada teman-teman yang ingin menanyakan mengenai sejarah peradilan pada masa daulah abasyah silah silah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya silahkan ada mayemi kuliahnya mau rampung ya ayam-ayaman ya ya mari ya biar menemani saya ini nanti ada offline di kampus masih lama ada oh ya mata kuliahnya Pak Anies hari ini, bukan besok tadi pagi tadi pagi jam 7 oh gitu terus ini masih di kampus masih kok enggak ada pohon beringinnya atau apa gitu di dalam kelas lantai berapa? lantai 2 Pak Anu, pakai internet atau pakai wifi atau pakai apa? pakai data oh bisa ya? bisa kartunya apa? kartunya XL oh XL bisa ya semat bisa enggak semat ya mudah-mudahan besok-besok wifi-nya itu kan kurang bagus itu nanti di gedung kita itu kayaknya sih nanti saya ke kampus jam luhur enggak nanya gak apa-apa informasi aja ya silahkan Mas Itmam itu ada Mas Fahmi Al-Falaki Falaki apa Falaki? Falaki Falaki artinya apa? subuh oh Falaki oh ya kan pakai kap ya enggak pakai hi enggak pakai ho ya palaki gitu ho pakai ho ya ya ada Mas Afif tadi sebentar perlu menghilang